Kemarin malam, kita sudah membuat video tentang beragam skill yang selalu ada dalam game MOBA. Sekarang kalian mungkin bertanya, apakah meng-copy skill dari hero dalam game MOBA itu bisa dibilang sebagai plagiat? Mari kita bahas selamat datang di TLDR. Taukah kalian kalau EVE Gameshop adalah tempat top-up Diamond Mobile Legends paling murah dan prosesnya paling cepat? Apalagi jika kalian ikut bergabung menjadi member, pastinya akan ada potongan harga yang lebih tinggi lagi. So, jika kalian tidak percaya, silahkan pergi ke website-nya sekarang juga. MOBA adalah genre game yang mengizinkan kalian untuk bermain menggunakan karakter tertentu. Dan nantinya kalian akan dibagi menjadi dua tim dengan tujuan untuk mengalahkan tim yang lain. Caranya adalah dengan menghancurkan base musuh tentunya. Nah, dari sekian banyaknya karakter yang bisa kalian pilih, mereka semua memiliki skill set dan cara main yang beragam. Tentu saja jika dalam kasus satu game, skill dari karakter ini akan beragam. Tapi jika kita membicarakan tentang beda game, pastinya akan ada skill yang sama. Hook adalah contoh yang paling bagus untuk kita gunakan di sini. Karena dari setiap game MOBA selalu saja ada hero yang memiliki skill ini. Tapi dari sekian banyaknya hero yang punya skill hook, memangnya tidak dipermasalahkan? Bukannya game MOBA kental dengan kata plagiatnya? Well, iya, plagiat memang kental akan game MOBA. Tapi bukan dari sektor persamaan skill. Banyak orang selalu membandingkan hero baru dari game MOBA dengan skill yang sudah ada di hero game yang lain. Tapi jika kalian melihat sejarah dari game MOBA itu sendiri, kita rasa permasalahan skill yang sama tidak pernah jadi masalah. Pada akhirnya, game MOBA memiliki gameplay yang sama. Jadi tidak heran juga jikalau mekanik dan skill dari para karakternya ikut sama. Skill hook adalah skill yang paling pasaran. Dan sekarang silakan kalian coba pikir bagaimana caranya developer bisa menyebut skill hook sebagai skill milik mereka. Hak cipta dan hak milik dari sebuah skill seperti ini tentu tidak bisa diklaim oleh developer begitu saja. Jika konsepnya seperti itu, maka skill dari game yang non-MOBA juga bisa saja diklaim dengan mudah. Alhasil kita tidak akan mendapatkan banyak game hack and slash, game RPG, dan lainnya. Kita rasa banyak orang masih keliru dengan plagiat antara skill atau desain dan konsep sebuah kosmetik karakter. Sekali lagi, kita kembali ke contoh kasus antara Riot dan Moonton. Yang dimana dalam gugatan Riot kepada Moonton, mereka memang sempat mengatakan kalau MOBA Legends ikut meniru beberapa mekanik dari hero League of Legends. Tapi apa yang difokuskan oleh Riot disini adalah konsep desain hero, skin, dan sejenisnya yang memang membutuhkan tim kreatif tersendiri untuk dibuat. Skill adalah salah satu elemen dasar dalam game MOBA. Dan normal saja jika ada banyak skill yang sama. Tapi ketika membicarakan tentang bagaimana penampilan dari sebuah karakter, skin dari karakter, dan lainnya, barulah itu yang dijadikan permasalahan, karena hal seperti itu memang bisa diklaim dan memiliki hak cipta serta hak milik. Jadi dengan adanya penjelasan ini, kita harap kalian bisa mengurangi kegiatan banding sana-sini dari segi skill. Karena percayalah kalau kesamaan skill dalam game MOBA sudah sangat sering terjadi dan tidak dijadikan permasalahan juga. Kecuali jika skill yang diambil 100% sama antara kedua hero, apalagi jikalau dari desainnya juga ikut disamakan. Kalau kasusnya seperti ini, baru bisa jadi pertanyaan. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching.